TANAH JAWA Tanah Jawa telah lama dikenal sebagai daerah yang kaya akan kekayaan alamnya. Terutama di sektor perkebunan, semua komoditas utama perkebunan yang ada di Pulau Jawa memiliki kualitas terbaik serta jumlahnya yang melimpa. PT Perkebunan Nusantara 12 atau disebut PTPN 12 merupakan anak perusahaan holding perkebunan Nusantara yang bergerak di sektor agrobisnis dan agroindustri di wilayah Jawa Timur. Dengan visi menjadi perusahaan agrobisnis yang berdaya saing tinggi dan mampu tumbuh kembang berkelanjutan, PTPN 12 mengelola 34 kebun dengan total luas areal 80 ribu hektare yang tersebar di wilayah Jawa Timur dan memiliki komoditas utama antara lain. Karet diproduksi melalui pengelolaan teknik budidaya dan diolah secara smoke process yang memperhatikan sistem manajemen mutu ISO 9001-2015, Good Agricultural Practice dan Good Manufacturing Practice untuk memperoleh mutu produk dengan karakter spesifik karena sistem pengolahannya sebagai RIP Smoke Sheet atau RSS. Kopi Arabica dan Robusta Diproduksi melalui pengelolaan teknik budidaya memperhatikan sistem manajemen mutu UTS Certified, Good Agricultural Practice dan Good Manufacturing Practice. Kopi Arabica diolah secara wet process dan fermentasi atau wash process untuk memperoleh mutu produk dengan karakter spesifik dan keunggulan kompetitif Kopi Arabica coffee yang dikenal dengan nama Jawa Coffee. Kopi Robusta diolah secara wet process untuk memperoleh mutu produk dengan karakter spesifik dan keunggulan kompetitif sebagai specialty Robusta Coffee. Kakao Edel dan Bold Kakao Edel dan Bold Diproduksi melalui pengelolaan teknik budidaya dan diolah dengan memperhatikan sistem manajemen mutu Good Agricultural Practice dan Good Manufacturing Practice untuk memperoleh mutu produk dengan karakter spesifik dan keunggulan kompetitif sebagai specialty Java Elite Breaking Cocoa untuk Kakao Edel dan Java Bold Cocoa untuk Kakao Bold. T. Diproduksi melalui teknik budidaya dan diolah secara CTC atau Crushing Tearing Curling dengan memperhatikan sistem manajemen mutu HACCT atau Hazard Analysis Critical Control Point, QAP atau Quality Assurance Program, Rainforest Alliance, dan sertifikat halal untuk memperoleh mutu produk dengan karakter spesifik dan keunggulan kompetitif berdasarkan kondisi lingkungan tumbuhnya sebagai teh hitam CTC. Tebu Dengan memperhatikan kualitas MBS atau manis, bersih, dan segar, seluruh hasil tebangan tebu PTPN 12 dialokasikan dan diolah di pabrik gula glenor anak perusahaan PTPN 12. Dari negeri dan untuk negeri adalah sebuah komitmen yang selalu kami jaga demi menghasilkan produk berkualitas kebanggaan Indonesia untuk dunia. Terima kasih telah menonton!